Salam sejahtera untuk para sahabat layar kesaksian beberapa hari terakhir ini Indonesia kembali dikejutkan oleh aksi anak muda yang hendak melakukan aksi teror yang akan direncanakan pada target kedua tempat ibadah lalu kita sebagai orang percaya kita bertanya-tanya bahwa target dua rumah ibadah ini yang pastinya bukan masjid tetapi kebanyakan yang mereka teror adalah pada tempat ibadah orang-orang percaya orang-orang Kristen kita mendoakan mereka karena mereka ini buta hati dan buta mata dan entah ajaran mereka itu ajaran model seperti apa hingga bangga melakukan aksi kekerasan seperti apa kita saksikan berikut videonya terjebak dalam pemahaman yang eksklusif maka dia akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran garis keras atau kelompok kanan jauh atas dugaan ini Densus 88 harus semakin waspada agar tak ada paparan ajaran-ajaran melenceng yang menyebar di masyarakat sebelumnya Densus 88 anti-teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung Dusun Jeding, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur total ada tiga orang terduga teroris yang diamankan petugas gabungan melakukan sterilisasi di lokasi penangkapan kemudian pada siang ini kami akan menyampaikan beberapa informasi berkait dengan proses penelidikan dengan penyelidikan dugaan tidak-dugaan teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polri Jawa Timur yang pertama kami sampaikan bahwa tim Ziponim sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malam ya sejak kemarin sekitar 20% itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya tim Lepor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuatu dengan TKP ya kemudian yang ketiga tim inafis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih dulu kemudian juga kami sampaikan disini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya disini ya yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat hendak kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan hendak ini ada disitu ya kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bomb ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya untuk hal yang lain ya kan hal yang lain Insya Allah nanti kalau memang proses pemeriksaan sudah selesai akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepala Divisi Umas maupun Karupen Mas nanti demikian ya rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan nah itu nanti itu kan proses ya itu proses penelidikan nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Divisi Umas maupun Karupen Mas dan nanti secara spesifik nanti di maupun story ya yang bisa saya sampaikan ini dulu ya sesuai dengan yang disampaikan Pak Karupen Mas itu masih satu orang ya satu orang ya tapi yang diamankan tiga orang nah itu nanti konstruksi peristiwa saya sampaikan lagi ya konstruksi peristiwa secara lengkap nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh Divisi Umas maupun story ya rekan-rekan ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian salam namun swastiastu namun budaya salam kebajikan teman-teman media yang saya hormati dan tentu berbahagia pada hari ini perlu kami sampaikan bahwasannya tepatnya hari ini pada hari Jumat pada tanggal 2 Agustus 2024 kami akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus yaitu tindak pidana terorisme adanya rencana aksi bom guna diri yang rekan-rekan sudah banyak menanyakan dan diketahui sekiranya kemarin pada tanggal 31 Juli 2024 yaitu di daerah Jawa Timur, Malang maka dalam hal ini perlu kami sampaikan saya bersama Kabar Renmin Densus 88 Anti Terror ORI akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Densus 88 maka dari itu mari kita sama-sama dengarkan dan saat ini akan dijelaskan silahkan kepada Kabar Renmin Densus 88 terima kasih Pak Karo Penmas rekan-rekan media disini kami akan menjelaskan tentang penangkapan atau penanganan kasus tindak pidana terorisme yang yang melibatkan satu orang tersangka atas nama atau inisial HOK HOK ditangkap pada hari Rabu 31 Juli 2024 pada pukul 19.15 WIB malam hari di daerah Batu, Malang Jawa Timur yang bersangkutan pada saat tersebut berada di dalam sebuah kendaraan yang saat akan bersiap-siap untuk membuang beberapa barang bukti bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan peredak sebagai informasi bahwa penyelidikan atau pengumpulan informasi yang telah dilakukan oleh Densus 88 mendapatkan bahwa HOK merupakan seorang simpatisan daulah islamiyah dalam hal ini ISIS yang bersangkutan sudah berbayat bayat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial berbayat kepada Amir daulah islamiyah ISIS yang bersangkutan merencanakan tersangka ini merencanakan melakukan bom bunuh diri di daerah Batu Malang Jawa Timur setelah dilakukan penangkapan kemudian juga dengan kegiatan penggeledahan kemudian kita menemukan dari tempat penyimpanan beberapa cairan kimia yang memang selama ini digunakan oleh beberapa kasus sebelumnya sebagai bahan untuk membuat bom atau bahan yang berbeda ada beberapa sejumlah atau banyak bahannya yang sudah disiapkan oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini melalui internet ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan dan juga melalui media sosial dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut HOK masih berusia 19 tahun tersangka tersebut mendapatkan atau memiliki giroh yang mendapatkan apa istilah itu giroh itu kira-kira semangat untuk melakukan serangan seperti ini itu secara sendiri ya dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda daulah islamiah kemudian yang bersangkutan juga mendapatkan informasi-informasi dari media sosial sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut nah disini sampai sejauh ini kita masih mendalami dan terus mengembangkan bagaimana bagaimana proses seorang remaja seperti HOK ini menjadi terpapar dan kemudian sampai ke tingkatan yang paling tertinggi menjadi pelaku tindak pidana terorisme dari kami mungkin cukup itu dulu karena saat ini kita sedang melakukan pendalaman dan juga memintai keterangan dari beberapa orang termasuk orang tua yang bersangkutan yang kebetulan ditemui atau saat akan dimintai keterangan orang tua dari tersangka HOK ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Jakarta di dalam sebuah kereta nah ini juga untuk menegaskan bahwa tidak ada bahan peledak atau bom yang dibawa oleh orang tua tersangka jadi orang tua tersangka tersebut saat ini masih dimintai keterangan untuk mendalami profil dan kasus ini sendiri profil dari tersangka dan kasus ini tersendiri saya kira demikian Pak Karopenmas mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan atau lain yang perlu kami jelaskan kami siap untuk menjelaskan baik terima kasih rekan-rekan untuk penangkapan ini telah dilakukan proses penangkapan pada tepatnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 yang telah diamankan atas nama tersangka HOK terduga tindak pidana terorisme di Jalan Nangsek Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Malang Jawa Timur maka tentu tersangka berdasarkan hasil penyelidikan diketahui tadi sudah sampaikan berencana untuk melakukan aksi sebagai pelaku teror bom buruh diri itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih mungkin boleh kami tambahkan sedikit disini sebagai pesan lah untuk mengimbau mengingatkan bahwa setelah digali biaya atau dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan ini didapat oleh yang bersangkutan dari ditabung sendiri uang jajan kalau menurut keterangannya yang diberikan oleh orang tua yang bersangkutan jadi disini kita perlu betul-betul memperhatikan ternyata sebegitu tingginya ya motivasi dari seorang remaja seperti HOK yang menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan produk tersebut dan menurut pengakuannya yang sementara sedang kita dalami bahwa pemesanan kemudian pembuatan pemesanan itu menggunakan alamat di rumah kemudian pembuatan juga di rumah dan itu diketahui oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan tentu kita disini menghimbau supaya sebagai orang tua atau sebagai bagian dari anggota keluarga yang mengetahui hal-hal seperti ini untuk segera menghentikan atau kami sangat terbuka untuk menerima laporan untuk apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi kita bilang seperti ini baik itu yang bisa kami sampaikan yakin bahwasannya Polri tetap melakukan upaya-upaya baik itu sifatnya dari mulai preemptive preventive sampai pada proses penegakan hukum dan kami yakinkan bahwasannya dari Densus 88 anti teror Polri tetap masukkan langkah-langkah secara baik dari preventive sampai dengan penegakan hukum dan tentunya kami yakinkan dalam proses penanganan ini masih secara simultan berkesenambungan dan nanti secara perkembangan juga kami akan sampaikan nanti lagi saat ini penyidik sedang bekerja dan tentunya kita tunggu bersama-sama untuk progres selanjutnya terima kasih ya saudara yang terkasih orang yang melihat dengan hati nurani tentu paham dan tahu ini ajaran dari mana yang pastinya ini adalah ajaran kekerasan doktrin kekerasan dimana anak muda ini kita cukup terheran-heran karena masih tergolong muda tetapi mereka sudah mulai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang begitu keras dan keji yang bertentangan dengan kemanusiaan sebagai orang yang percaya kita tetap bersandar kepada Tuhan karena bagaimanapun kita percaya sebagai orang percaya Tuhan tidak akan pernah membela hal-hal yang salah dan selalu mengangkat ke atas permukaan hal yang baik dan benar demikian Tuhan Yesus memberkati